Ayo kita lanjut cara jahit ya ini jahit apa namanya jahit kebaya furing ya kebaya furing dikasih furing maksudnya ini untuk brokatnya dan ini untuk apa namanya furingnya nah motongnya cara motongnya furingnya ini sama kebayaannya ini dibikin sama pres ya sama ya jangan ada longgar jangan ada sisa ya kanan kiri atas pundaan harus pas semua pokoknya pas semua kecuali bawah Nah untuk bawah kita kasih jarak ya kita kasih jarak 2 cm apa 3 cm 2 cm aja jaraknya panjangnya terus nanti kan yang yang dalam furingnya kan diobras ya diobras terus dilipat ke dalam ini ya terus setelah jahit itu dijahit keliling dijahit disatukan dulu ini akan saya obras dulu bawahnya bagian bawah ini selamat menikmati nah setelah itu baru kita satukan di ano ya di badan-badan belakang untuk bagian turkatnya ini ya ini pundaknya dipaskan ini ini dijahit keliling dulu ya dijahit keliling dulu biar apa namanya biar nanti enak jahitnya ya ini mau dijahit dimulai dari manapun bebas ya yang penting pas jahitnya harus pas ya nah gini ya dipaskan jangan ditarik ya karena enggak mau ini kalau ditarik kita mulai dari sini dari bawah sini jahitnya sementara ini kita paskan dulu ya jahit mepet aja ya satu sepatu lah ya lihat cara jahit saya jangan ditarik ya ini cuman apa namanya biar ngontrol aja biar nggak panjang sebelah nah terus ini pokoknya satu apa namanya ya satu badan belakang ini dijahit keliling kecuali bawah sini bawah nggak mau pakai bawah tidak jangan sampai mengkerut ya jangan sampai mengkerut selamat menikmati ini untuk pemula saja untuk belajaran ya karena ada cara sendiri juga untuk cara masang yang kering yang yang lebih sulit lagi ada tapi kita baca yang yang ringan aja dulu tentunya yang sulit itu hasilnya ya bagus tapi pelan-pelan kita untuk untuk sampai ke sana kita pelan-pelan kita pastikan ya ini sebelah sini sebelah sini sama sebelah sini nanti sama ya harus sama nah setelah itu langkah selanjutnya yang kita jahit ini ya apa namanya furing anunya ini kupnatnya kan ini ada garis kupnatnya ini kita jahit dulu tapi pastikan ini tidak ngembung ya pastikan ini fresh tidak ngembung kita jahit dulu sini karena kita kupnatnya kita jahit jadi satu aja biar nggak susah nah awas ini dikontrol jangan sampai ngembung terus sebelahnya ya sekalian sebelahnya setelah ini baru kita kupnatnya kita jahit kan kalau gini kan dia udah terkancing udah nggak kemana-mana sekarang kita jahit selamat menikmati selamat menikmati nah jadi jadi satu ya antara furing sama burkatnya kita satukan aja cukup nutnya nah gini ya biar nggak apa biar nggak susah nantinya jadi gini ya bentuknya nah ini sebelahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah cukup yang badan depan nah sekarang kita lanjut eh badan belakang yah sekarang kita lanjut ke badan belakang badan belakang pun sama kita apa namanya yah kita jahit dulu keliling nah ini biar nggak ngembung yah ini harus fresh gini yah jangan sampai ngembung karena jelek kalo ngembung nanti dipakainya yah Sekarang kita Menyatukan puring dulu Antara badan depan dan Apa namanya Badan burkat sama Puringnya Untuk ini yang depan ya Yang depan pun sama Seperti belakang tadi ya Dipaskan dulu ya Puringnya Dari atas ini ya Dipaskan dulu Kita jahitnya dari bawah Biar bisa keliling Kalau gak bisa gini Ini didelujur aja dulu ya Didelujur Nah baru kalau sudah pas Baru dijahit Kita jahitnya dari bawah sini Karena biar bisa langsung keliling Harus benar-benar sama ya Harus benar-benar pas Dan harus benar-benar sama Kita mulai ya Dari sini jahitnya Sama ya Seperti belakang tadi Ini dioperas dulu pun ya Terus dilipat Terus dijahit ya Nah ini Nanti bisa halus Kalau digosok ini Karena ini kain satin Agak susah Lihat ya Cara saya jahit ya Biar gak Kami namanya Biar gak keriting Depan sama belakang Dibekangin Kayak gini Sekali lagi harus sama ya Jangan sampai Panjang sebelah Karena kalau nanti Padang sebelah Nanti Berubah Anunnya Apa namanya Tolannya Harus pres gini ya Jangan sampai keriting ya Terus kita muter Ke sini Biarnya gak perlu Lebar-lebar Satu sepatu aja Harus pres gini ya Jangan sampai Membung Makanya Waktu Waktu motong Polannya Waktu motong Puring Sama badannya Harus benar-benar Sama Tunggu Sama badan Sama badan Tunggu Tunggu ya? Nah, gitu ya Kita kontrol dari luar Nah, gitu ya Tuh, dia fresh, nggak lembung Nah, sekarang sama ya Kita kunci dulu untuk bagian Apa namanya Untuk bagian ini Cupnut Kita kancing Awas, jangan lembung ya Ini harus super hati-hati Bener ini, Buen ya Nah, sekarang kita bentuk pupnut Bersambung ya Nah ini saya bikin yang sebelah saja ya Yang sebelahnya tidak saya videokan Karena durasinya biar tidak kepanjangan Nah kita lanjut cara menjahit ini Untuk ini apa namanya Untuk ini kelepak ya Sampai dikontrol ya Sekali lagi jangan sampai membung ya Harus benar-benar dikontrol Nah kutub barunya Nah ini kutub barunya Kita bikin lebarnya 10 cm ya 10 cm Nanti lebar bersih Lebar bersih kutub barunya kita bikin 6 cm 6 cm Jadi yang 1 cm nanti untuk Bukan 10 cm Ini yang 1 cm untuk Kupnak untuk kampuh jahitan Yang 3 cm untuk Apa namanya Untuk lubang kancing dan kancing Nah ini Kita jahit ya Kita balik Kita jahit Kita jahit ya Kita jahit ya Kita jahit ya Terus kita balik ya Sekali lagi Tidak perlu dikasih Fislin ya Karena Ini Diburkat Terus kita kancing ya Kita jahit keliling ya Tidak perlu dikasih Ini untuk kutub barunya Terus kita tempel Untuk Burkatnya ya Tidak perlu dikasih Tidak perlu dikasih Armin Pasti N Withoutfilled Tidak perlu dikasih Tidak perlu dikasih Terus kita Tidak sudah Tidak perlu dikasih Tidak perlu dikasih yang tinggal Tidak perlu dikasih selamat menikmati ini langsung aja kita lipat kita tempahkan disini ya selamat menikmati 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 Terus kita balik gini ya, kita balik, nah gini, nah terus ini kita jahit, setengah senti lagi. Nah gini, nah ini namanya seti balik ya, setengahnya seti balik, nah terus ini kita rapikan, nah setelah ini, apa namanya, dari satu ya, terus kita nyambung klepak, nah ini klepaknya nggak perlu dikasih pislin ya, kalau klepaknya, kalau pakai burkat, kecuali kalau nggak pakai burkat ya dikasih pislin nggak apa-apa, ini kita buka, ini yang sebelah kanan, nah ini sebelah kiri, kita jahit dulu, kita sambung ya, Terus kita pecah, Setelah kita pecah, kita kita lipat gini, nah, kita lipat, kita samakan, nah sementara kita jahit dulu sebelahnya, Sebelah jahitan ini kita jahit untuk mengancing aja ya, untuk mengancing, kita jahit jarang, nanti kita beder, nah, Setelah itu, kita jahit untuk variasi, apa namanya, variasi klepaknya, Kita sambung ya, Sebelah kita, Terus kita pecah Terus ini kita tempelkan Disini ya Kita tempelkan disini Kita jahit Ke bawah Dari tengah-tengah dulu ya Kita samakan Kita jahit nepet sama yang bawah ya Sama kain yang bawah Sama kain yang bawah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Dari ini dari lebar yang ini ke sini kita bikin Ayo kita bikin ke 7 cm nanti 7 cm itu udah plus kapur nanti bersihnya 6 cm Ayo kita bikin 6 cm ya kita bikin 6 cm jadi nanti ke bersihnya dia akan jadi 4 cm lepaknya ya ini saya akan akan saya garis dulu ya enggak kita kita jahit aja dulu ya kita ukur kira-kira 4 cm ke 6 cm 6 cm ya Dari ini kurang lebar kayak kali ini karena kebahayaannya besar ya maka kita saya bikin 7 cm aja karena kita kebahayaannya besar kalau kebahayaannya kecil kita bikin 6 cm kita jahit kita jahit lurus ya jangan sampai mumpung ya jangan sampai jumpa disini ya 10 cm ya 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm 1 cm selamat menikmati nah ini baru akan saya rapikan nah setelah ini saya gunting saya rapikan nanti baru kita pasang di badan selanjutnya kita akan masang klepak ini di badan setelah itu kita menyambung badan depan badan belakang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati